Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Jena Aku sekarang sedang ada di Taipo Market Aku mau ketemuan sama Neng Dan nanti kita akan ke Predispol Atau Air Terjun Pengantin Di sana ada kisahnya loh Nanti sambil jalan akan aku ceritakan kisahnya Oke, gitu terus perjalanan aku hari ini Sudah bersama Runeng sih Semok dan bohai Ini video sampai berisi sekali Perjalanan naik bis kurang lebih setengah jam Ini aku naik bis yang nomor 275R Sama dengan bis yang aku naiki Waktu liburan bersama Rina Cuman bedanya kalau Rina kan turunnya Dicumpui waktu sama Rina itu Cumpui barbecue seat Nah sedangkan sekarang itu nanti aku turunnya Itu di Predispol Predispol itu artinya itu Air Terjun Pengantin Kenapa dinamakan Air Terjun Pengantin? Konon katanya Dulu ada sepasang pengantin Yang digotong pakai tandu Kemudian yang menggotongnya itu Salah satunya terpeleset Sehingga pengantinnya itu jatuh Jatuh ke Air Terjun itu dan meninggal Makanya kenapa Air Terjun itu dinamakan Air Terjun Pengantin? Air Terjunnya itu ada dua Selain Air Terjun Pengantin Ada juga Air Terjun Cermin gitu Jadi nanti ikuti aja ya Keseruannya Aku kesini udah dua kali Ke Air Terjun Pengantin ini ya Nah yang pertama itu aku sempet Kesambet gitu loh Jadi pulang dari sana tuh Aku tuh kayak ada yang ngikutin gitu Semoga kali ini Gak ada hambatan apapun ya Turun dari bis guys Tapi ini hujan ya Ada panas tapi hujan Ini aneh banget Tuh kita Nengnya lagi di toilet Bisnya turunnya disini Dan nanti kita akan jalan kesana Nah kita masuk dari sini ya Untuk ke bawah Nanti Air Terjun yang pertama itu 15 menit juga Dengan jalan kaki itu udah sampai Jalanannya cukup licin ya Karena habis hujan Berlumut juga Jadi harus super hati-hati Nah kita lagi istirahat nih teman-teman Sebenernya sih berjalan Belum lama sih Cuman karena disini ada pemandangan bagus Jadi kita ngambil-ngambil foto dulu deh Nah disini aku mau cerita ya Jadi aku yang pertama kali kesini tuh Aku sendirian Karena waktu itu liburnya hari biasa Jadi gak ada temennya Tapi waktu aku kesini tuh Ada orang Hongkong Tiga orang Nah aku tuh cuman ngikutin mereka aja Tapi mereka tuh foto-foto sebentar Langsung turun lagi Jadi aku sendirian deh disini Nah waktu itu aku tuh kebelet pipis Jadi aku tuh numpang pipis Di bawah pohon ya Aku tuh permisi Kemudian Pas mau pulangnya itu ya Aku tuh muter-muter-muter Kembali lagi ke titik itu Padahal kan di semua sudut tuh Ada petunjuk gitu Aku tuh kembali muter-muter-muter lagi Ketemunya Ya kembali di titik itu Sampai aku tuh udah istighfar Udah duduk Udah nangis Udah kayak Apa gini rasanya ya Orang tersesat di gunung gitu Terus Apa emang aku gak bisa turun nih Kok gak ada orang-orang gitu Terus HP kan kalau di atas gunung tuh Gak ada sinyal Pikiran tuh udah parah banget Itu udah kemana-mana itu Ya Allah Udah berdoa sebisanya aku ya Kemudian mungkin ada dua jam Aku muter-muter-muter Tetep gak ketemu jalan Aku duduk Aku istighfar Solawatan Aku Baca-bacaan gitu ya Kemudian akhirnya aku bisa turun ke bawah Tapi Dalam perjalanan sampai rumah majikan itu Kayak orang diikutin Sedangkan aku pas waktu itu Di rumah majikan tuh lagi sendirian juga Karena majikan lagi ke Jepang Itu sampai tiga hari loh Sampai aku minta sama orang tuaku Dibacain ya Dibaca-bacain dari Indonesia Nah medannya tuh seperti ini ya teman-teman Makanya kita itu diwajibkan banget Kalau naik gunung tuh harus pakai sepatu gunung Karena ini tuh licin Apalagi ini tuh habis hujan ya Dan kan jalanannya tuh berlumut Kemudian habis hujan Jadi tuh ini licin parah bener Dan aku tuh kali ini juga gak bawa tongkat Kita gak banyak ngambil video ya guys Karena Habis hujan jalanannya tuh lumut Terus licin kena hujan Nah terlumutnya bercucuran Harus super hati-hati ya Kalau melang sedikit saja Kesininya tuh jurang Suara airnya sih udah kedengeran Satu lagi yang buat catatan ya Kalau ke gunung itu Lebih baik membawa teman yang sefrekuensi Yang dianya juga suka hiking gitu ya Jadi gak bakalan jadi beban buat kita Kalau kita naik gunung sama orang yang gak biasa gitu ya Nanti dia tuh akan tarik nafas lagi Tarik nafas lagi Akannya selikut kita gitu Terus nanti diajak foto gak mau Diajak apa-apa Kayak berat gitu Nah setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan Akhirnya kami sampai Dan ini dia air terjun Ini yang pertama ini air terjun cermin ya teman-teman Nah disini kita bisa melihat air terjunnya lumayan tinggi ya Cukup tinggi Dan ini tuh gak begitu banyak orang Waktu aku pertama kesini tuh Hari biasa Jadi sepi Sepi banget Ini sedikit orangnya lah Waktu aku baru datang pertama kalinya kesini tuh lebih sedikit lagi Cuman aku sendiri gitu Waktu aku baru nyampe tuh ada orang Hongkong tiga Tapi kemudian mereka tuh sebentar aja langsung turun lagi gitu Nah caranya turun seperti ini ya Kita menaiki pagar pembatasnya Kemudian kita dari bawah turun pelan-pelan Disini ada akar-akar pepohonan ya Aku jadi inget film Tarjan ya Bener gak sih Kayak yang di film Tarjan itu loh banyak Akar-akar yang biasa dipakai gantungan para monyet-monyet Disini juga banyak Dan itu tuh kokoh ya Kita bisa pakai buat Itu pegangan gitu ya Itu cukup kokoh Dan maaf ya teman-teman Waktu aku mengedit ini Aku lagi di rooftop Jadi mungkin ada suara angin gitu ya Karena di dalam boarding tuh Lebih berisik lagi gitu ya Ada yang sedang karokean Ada yang sedang teleponan Jika teman-teman mau kesini Pastikan juga membawa bekal Makan dan minum ya Karena naik gunung itu menguras tenaga Ya kalau makan sih mungkin Kita gak seberapa Tapi minum itu ya Apalagi di cuaca yang panas terik begini Masya Allah Minuman itu boros banget ya Buat teman-teman yang belum pernah kesini Ini recommended banget Tempatnya indah banget Tidak usah takut Karena cerita aku yang di awal tadi ya Karena kebanyakan yang udah kesini juga Gak ada apa-apa Aman-aman aja Itu mungkin karena akunya yang berbuat salah Mungkin dari pikiran Atau dari ucapan aku yang tidak disengaja Karena aku tuh sambil teleponan sama Seseorang waktu itu Mungkin aku ada ucapan yang salah Kayak gitu Jadi kayak gitu Sebenarnya disini tuh gak ada apa-apa ya teman-teman Yang aku rasakan Tahunya aku kayak diikutin tuh ya Di rumah kan gak ada siapa-siapa Tapi kok kayak ada yang liatin gitu Terus punggung terasa berat gitu Terus ya pusing Pokoknya selama tiga hari tuh Kondisi aku tuh ngedown gitu Tapi teman-teman gak usah takut Mungkin itu hanya aku saja ya Karena akunya salah Lebih hati-hati aja sih Kalau kesini Ya kita sudah ada di mirror full Tidak begitu banyak orang guys Perjuangan yang tidak sia-sia Betul Jatuh bangun dari bawah ya Ya teman-teman mungkin Disininya sebentar saja Kita akan lanjut ke Brady full Suaranya aku silent ya teman-teman Karena suara air terjunya berisik banget Sampai aku tuh gak tau mau ngomong apa gitu ya Kemudian orang-orang disini juga Gak banyak Tapi cukup berisik juga ya Jadi aku isi suara belakang aja ya Nah ini untuk Menyingkat durasi Mungkin videonya aku cut dulu ya Nanti aku lanjut ke part selanjutnya Supaya durasinya gak kepanjangan Terima kasih buat teman-teman Yang selalu menonton sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax